Halo bunda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Bersama saya Meli Harlini Dan teman-teman semua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Yang sudah bergabung Sama channel saya, yang sudah subscribe Like dan komen, dan baru bergabung Selamat berhubung, dan jangan lupa ya Di subscribe, komen Dan like, dan aktifkan Notifikasi loncengnya Pada hari ini, saya akan membuat satu resep Yang mudah, praktis Dan enak pastinya Yaitu Soto bening ayam suir Buat teman-teman semua, dan bunda-bunda semua Selamat mencoba Selamat menonton, dan mempraktekan ya Dari resep saya, semoga semuanya suka Oke bunda, ini ayam yang saya gunakan Dan disini saya mengambil Bagian dada, itu sekitar 300 gram Dan cekernya 4 biji Kemudian ini untuk bumbu halus sotonya Ada 6 siung bawang merah 2 buah kemiri 1,5 sendok teh jintan Kemudian 1,5 sendok teh ketumbar 1 jempol jahe dan kunyit Dan 3 siung bawang putih Selanjutnya, ada 1 batang serik Kemudian 1 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam Dan lengkuas Untuk lengkuas dan jahenya Digeprek ya bun Selanjutnya Untuk bumbu ini Kita haluskan terlebih dahulu ya bunda Bunda, ada cabai untuk sambal Bawang goreng Jeruk nipis Toge dan telur Dan kol Daun bawang Daun seledri Serta bibunnya Ini kita rebus ya bunda Masukkan 500 ribu di akhir Kita rebus 1-2 meju ya bun Kita haluskan semua Dan kita tambah Bumbu ini Kita halus ya bunda Bumbu ini sudah kita haluskan tadi Kita tinduk Dan kita aduk Kita masukkan daun salam Dan daun jeruk Selengkuas dan seringnya Kita tumis sampai harum Kita bunda Setelah harum Kita tambahkan setengah sendok cek Gila Oke kita tambah Satu bungkus Kaldu Disini saya pakai Masaku rasa ayam Kita aduk Kita tumis sampai harum Oke bunda Ini setelah mendidih tadi Saya masukkan Bumbu yang sudah saya tumis Dan daun bawangnya Nah lalu Sampai mendidih Kita tunggu sampai Mateng Kemudian kita cicip Misalnya kalau kurang asin Tambah lagi Kaldu Masakunya ya bun Halo guys Halo guys Ini suatunya sudah jadi ya Pertama aku masukkan Bihun yang sudah direbus Kemudian Toge dan kol Dicuci dulu Dan direndam air panas Kemudian Tambah ayam suwir Kemudian masukkan seladri Telur Tambah ceker Dan ini cabai Kalau misalnya bunda-bunda semua suka Ditambah salur sama kecap Silahkan tambah ya bunda Selamat mencoba Dikasih perasan air jeruk nipis Oke bunda-bunda semua Itu ya resep dari saya Semoga bunda-bunda semua Di rumah bisa mempraktek Dan bermanfaat buat bunda semua Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih